Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama negerinya Sodom. Itu sebenarnya begini ya. Ada satu kisah yang menyebutkan bahwa sebenarnya penduduk Sodom itu penduduk yang sangat bertakwa. Penduduk yang sangat beriman. Yang sangat taat pada Allah. Saking taatnya itu saking sulitnya setan mencari celah untuk menggoda. Jadi diajak untuk tidak beribadah itu sulit sekali. Masa suatu saat setan ini kehabisan cara. Akhirnya setan yang menyaru menjadi seorang laki-laki. Kemudian dia melakukan pencurian. Dan sengaja memang biar tertangkap. Lalu ditangkap oleh penduduk. Bawang Sodom ini. Kemudian ketika ditangkap di penjara itu. Ditunggu oleh seorang sipir penjara. Nah ketika di dalam penjara itu si laki-laki ini nangis. Nangis dengan rindihan tangisan lah. Karena kasihan kemudian disuruh diam. Lalu dengan menghibah-hibah si laki-laki ini menyandarkan kepalanya di dada si sipir ini. Tapi karena memang dia setan ya. Dia mampu membisikkan dan mengeluarkan aura yang membuat sahwat si sipir ini tergoda. Lalu dengan beberapa sentuhan. Si sipir ini kemudian menjadi berpikir yang berbeda. Suatu yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka sebelumnya. Dan kemudian terjadilah itu. Dan suatu itu karena memang si setan ini. Menyaru sebagai orang laki-laki yang gantengnya itu mirip perempuan saking ganteng. Nah kemudian pengalaman itu dia ceritakan kepada penduduk desa yang lain. Rasa penasaran manusia memang selalu membuat mereka sering terjurumus ke dalam kesesatan. Baik penasaran dalam bidang syahwat, dalam bidang harta, dalam bidang takhta, selalu begitu. Satu periode, minta dua periode, misalnya kepala desa. Selalu kemudian berusaha begitu. Harta dari 10 juta, pengen 100 juta, pengen 1M, pengen 10M. Pengennya sih tidak apa-apa. Jalan yang ditemui itu kadang yang kemudian menghalalkan segala cara. Sudah diberi oleh Allah, pasangan berubah perempuan. Rasa penasaran laki-laki yang kemudian dipakanti oleh setan saat itu. Membuat mereka kemudian berlaku berbeda. Paginya si setan itu hilang. Semua orang nyari kesip penjara itu tidak ada. Tapi akhirnya karena penasaran, mereka mulai berpikir berbeda untuk mencoba antara sesama mereka. Sehingga itu sejarahnya. Akhirnya mereka yang awalnya sangat patuh beribadah. Karena peristiwa itu mereka bisa ditemukan celah untuk menjurumuskan mereka dalam kesesatan. Itu sekilas tentang bagaimana kaum Sodom bermula menjadi kaum yang dilakna. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, Ata'tu nalfahhi syatama sabakukum biha min ha'adim min al-halamin. Kenapa kamu melakukan kekejian yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini sebelumnya? Kekejian. Berarti ini menunjukkan bahwa perilaku gay, perilaku lesbi, perilaku LGBT itu belum pernah terjadi sebelumnya. Terjadi ya bermula di kaum Sodom ini. Makanya, kalau laki-laki dengan laki-laki disebut kekejian atau Sodomi, itu karena dimulai dari kaum Sodom ini. Belum pernah terjadi sebelumnya. Itulah kenapa tadi disebut sebagai Masabakukum min ahadim min al-halamin Masabakukum biha Belum pernah terjadi, ada yang melakukannya. Min ahadim dari seorang pun, belum pernah. Min al-halamin dari seluruh alam. Sesuatu yang sampai hari ini ternyata masih dilakukan oleh Umat manusia di berbagai komunitas masyarakat. Masabakukum min al-halamin dari seluruh alam. Min al-halamin dari seluruh alam. Inna kum letak tunal rizala syahwatan min duni nisa. Kamu kok malah suka sama laki-laki di samping sudah ada perempuan. Kalau kalian seperti itu, kalian termasuk orang-orang yang melampaui batas. Sebenarnya ujian kita ya Sejak dulu di surga Ketika nenek moyang kita Diuji Oleh Allah Dengan Berbagai macam Kenikmatan di surga Itu kan sudah luar biasa ya Bisa jadi ada miliaran jenis Pohon-pohonan makanan Yang lezat-lezat yang boleh Dengan sepuasnya dinikmati Satu saja Jangan engkau dekat di pohon ini Satu saja yang dilarang Loh tapi apa coba Rasa penasaran Rasa ragus Itu Ragus dan penasaran itu bukan karena Tidak puas dengan apa yang telah diberikan Apa yang telah diberikan Jadi kalau kita diberi sesuatu Lalu masih belum Puas Bukan karena kebutuhan Tapi karena keinginan Yang diperturutkan Ya sama dengan kaum Nabilud tadi Cuma kaum Nabilud topiknya Sektornya adalah sektor syahwa terhadap Seksualitas Nah mungkin manusia sekarang digoda Dalam bab lain Seperti yang tadi saya ceritakan Bahwa bisa jadi Kaumnya Nabilud Digoda Dari sisi ini Harta Nggak mempan Digoda dari sisi Diajak malas sholat Nggak mempan Diajak malas Nggak mempan Ya sudah akhirnya di sisi Sodomi tadi Nah manusia sekarang Sampian dan saya harus hati-hati Tidak digoda dari sisi Gay Mungkin tidak Tidak digoda dari sisi LGBT Mungkin Sampian selamat Tapi ingat Setan punya banyak sektor Yang bisa mereka jadikan celah Untuk membuat manusia Tidak bersyukur Untuk membuat manusia Kemudian penasaran Oh enak ya Rasanya jadi kepala desa Gimana ya rasanya jadi camat Mau enak rasanya jadi camat Pengen aku jadi bupati Bupati Nggak cukup Wali kota ya aku pengen jadi Gubernur lah Gubernur kok enak Kayaknya lebih tinggi Lebih enak lagi Gitu terus Gitu lah Nah ini yang membuat Semudian Orang sering menghalalkan Segala cara Kaum Sodom Memberi kita pelajaran Disi sebut Setelah kemudian Kenapa kamu melakukan Begitu tuh Kenapa Nanti di ayat lain Disebutkan lebih Titelin Maka jawaban umatnya Apa Wa makana jawab Wa mihi illa Angkolu Akhri juh Ming karyatikum Itu ganggu Aktifitas kita itu Lut sama pengikutnya itu Usir aja Dari desa kita Supaya nggak cerewet Sudah kita nggak butuh dia Usir aja Nah gitu Innaum Una suyat Allah Harun Mereka itu sok suci Nah Ini loh Hari sampai hari ini kan Kalau ada orang Apa Mengingatkan tentang kebaikan Kalau ada orang Mengajak kepada Hal yang lurus Gitu kan seringkali Dibilang apa Sok Suci Nah innaum Una suyat Allah Harun itu Lut sama Itu nggak mau Kayak kita-kita itu Pengen menyucikan diri Itu ya Bahasa simpelnya ya Sok suci kamu Lut Sok suci Padahal Nah ini yang Bahkan sekarang Orang Takut Dibilang sok suci Lalu nggak berani Menyampaikan yang hak Adalah hak Yang batal Adalah batal Karena takut tadi Takut Jadi manusia sekarang itu Ah munafik kamu Nah gitu Gimana ini Sekarang ini Orang mengajak Kepada kebaikan Meninggalkan yang mungkar Amar ma'ruf nahi mungkar Itu dibilang sok suci Dibilang munafik Munafik itu kan Duntah kar pebi Nah kalau sudah kayak gini Akhirnya orang Ya takut untuk Menyampaikan kebenaran Juga takut untuk Melaksanakan kebenaran Karena nanti kalau Melaksanakan kebenaran Atau kebaikan Di tengah masyarakat yang Sedang rusak Orang akan menganggap Itu tadi Mereka gak mau Kayak kita-kita gini Mereka itu Menyucikan diri Secara sindiran Sebenarnya bahasanya adalah Mereka itu Sok suci Maka dengan jawaban itu Ba'ang jenahu wa'alahu illam ro'atahu Kanat minal khobirin Maka kami selamatkan dia Beserta keluarganya Kecuali istrinya Istrinya kanat minal khobirin Dia termasuk orang yang ditinggal Jadi ceritanya Begitu mereka Semakin hari Semakin gak mau Dituturi Akhirnya Allah Mengutus dua orang Malaikat Untuk menyiksa Mereka Dua orang Malaikat ini Datang dalam bentuk Manusia Untuk mendatangi Keluarga Nabi Lut Yang namanya Malaikat Ya pesti kewandengnya Gak ketulungan lah Nah sebenarnya Tamu ini Diam-diam sudah Masuk ke rumah Nabi Lut Nabi Lut sebenarnya Awalnya juga takut Tapi dibilang bahwa Kami Malaikat Maka mulai tenang Ketampanan Laki-laki ini Luar biasa Dan Nabi Lut Berpesan kepada Seluruh keluarganya Jangan Kamu ngomong Sama siapapun Tentang adanya Tamu ini Nanti gak karuan mereka Jangan Lah kok malah Istrinya yang bilang Ke masyarakat Nah Akhirnya diserbulah Rumah Nabi Lut Mau diapa-apain Itu dua Malaikat Nabi Lut Sudah takut sekali Tapi para Malaikat itu Bilang Lah takut Jangan takut Kami ini dua orang Malaikat Akhirnya dipesen Sama Malaikat Nabi Lut Nanti malam Sebelum pacar Kalian harus pergi Dari rumah ini Dan pesannya Apapun yang terjadi Di belakangmu Jangan noleh Jadi apapun yang terjadi Di belakangmu Jangan noleh Kamu pergi aja Benar Tengah malam Saat orang terlalap Bidur Nabi Lut Berserta keluarga Jalan Awalnya termasuk Istrinya tuh Jalan Tapi begitu Di tengah jalan Ternyata Allah menurunkan Adab Berupa Ini Batu Wa amtarna Alaihim Mataran Wa amtarna Dan kami Hujani mereka Dengan hujan batu Bangdurkaifakan Hali batul Mujrimin Dan lihatlah Bagaimana Kesudahan Kaum yang Mujrimin Yang berdosa itu Nah pada saat Sudah Dispesen tuh Jangan noleh Ternyata Di tengah jalan Begitu mendengar Gemuruh Negeri itu Dihujani batu Oleh Allah Ternyata Si istrinya noleh Akhirnya Karena noleh Dia pun Kena hujan batu Jadi Betapa Ketaatan itu Penting Tanpa Tapi Ketaatan itu Penting Tanpa Nanti Tanpa Kecuali Si istri Tadi Sudah Dilarang Untuk Noleh Tapi karena Juga Penasaran Ada suara Gemuruduk Itu apa Sudah Dibilang Tapi karena Penasaran Melanggar Larangan Tadi Noleh Dia Karena Takdirnya Sudah takdir Buruk Maka Lewat Jalan Itu Akhirnya Istrinya Tadi Maka Kecuali Istrinya Karena Istrinya Termasuk Yang Ditinggal Ditinggal Maksudnya Di Desa Itu Atau Di Negeri Itu Nah Dari Pelajaran Ini Dulur Kita Akhirnya Apa Ngerti Itu Bahwa Sikap-sikap Yang Tidak Neriman Sikap-sikap Yang Selalu Kurang Perempuan-perempuan Di negeri Sodom Itu cantik Cantik Dan Tidak Ada Alasan Bagi Ini Tapi Karena Namanya Penasaran Malah Senang Sama Laki-laki Dia Meskipun Awalnya Dipijuk oleh Rayuan Setan Tadi Tapi Itu Jadi Juga Kita Perlu Sadarkan Diri Kita Bahwa Di Dalam Kebenaran Itu Perlu Konsistensi Dan Enduransi Si Umatnya Nabi Lod ini Awalnya Taat Tapi Tidak Punya Enduransi Tidak Punya Ketahanan Sehingga Saat Ketemu Dengan Setan Yang Menyaruh Menjadi Manusia Dan Mampu Laki Taat Padahal Harusnya Enduransi Itulah Yang Menjamin Kita Untuk Taat Sampai Akhir Hayat Termasuk Dengan Larangan Larangan Taat Untuk Meninggalkan Dengan Perintah Perintah Taat Untuk Melaksanakan Oke Tulur Itu Jadi Sekilas Tentang Bagaimana Kisah Nabi Lod Nanti Akan Kita Pelajari Panjang Lebar Lagi Tentang Detailnya Di Ayat Dan Surat Selanjutnya Oke Silahkan Kalau ada yang Mau Ditanyakan Atau Dinyatakan Baik Terkait Ayat Ini Maupun Dalam Hal Topik Lain Silahkan Malah ada Silahkan Baik Tentang Ayat Ini Maupun Tentang Topik Lain Ada Oke Kalau Tidak Ada Saya Rasa Ada Satu Pelajaran Lain Lagi Tambahan Dari Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Bahwa Umat Itu Makin Hari Makin Permisif Makin Makin Gampang Untuk Gak Apa-apa Bahkan Ada Satu Golongan Dalam Islam Juga Beberapa Tokoh Organisasi Islam Yang Mulai Berani Menyatakan Bahwa Pertama Tidak Ada Itu Larangan Larangan Dalam Kur'an Tentang Hubungan Sesama Jenis Itu Yang Jadikan Dasar Tidak Ada Itu Kisah Nabi Lut Dalam Kur'an Yang menerangkan Tentang Laki-laki Dan Laki-laki Gitu Dia Lalu Mereka Juga Mengatakan Ketika Allah Yang Sifat Pertama Adalah Kasih Sayang Kenapa Kita Melarang Kasih Sayang Antara Laki-laki Dan Antara Perempuan Jadi Dia Mulai Mencari-cari Celah Untuk Menggunakan Dalil-dalil Lalu Mereka Pakai Juga Dalil-dalil Logika Barat Yang Memang Sudah Disusun Untuk Melanggar Perintah Melanggar Larangan Nah Hal ini Mulai Merasuki Dunia Mahasiswa Dunia Akademis Sehingga Seolah-olah Tidak Lagi Perlu Dilarang Sudah Mulai Ada Usaha Untuk Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis Indonesia Sudah Mulai Usaha-usaha Sudah Mulai Ya Kalau Misalnya Yang Melakukan Itu Adalah Kaum Yahudi Aja Lagi Yang Kemudian Ikut Melakukan Itu Di Apa Kayak Ada Sebuah Entah Tesis Atau Sekripsi Atau Desertasi Di Universitas Islam Negeri Yang Kemudian Menghalalkan Pernikahan Sesama Jenis Dan Dikasih Nilai A Itu Kan Satu Dua Provokasi Provokasi Terhadap Syariat Allah Dipikir Dengan Provokasi Melalui Jalur Itu Mereka Bisa Selamat Iya Setahun Dua Tahun Nanti Kalau Mati Tapi Ya Gimana Lagi Sekarang Orang Islam Sendiri Aja Ada Ada Yang Tidak Tidak Percaya Kehidupan Setelah Mati Sehingga Ancaman Tentang Itu Tidak Terlalu Berdampak Signifikan Bada Dirinya Itu Tetap Lanjut Aja Nah Makanya Saya Dan Diri Sampaian Ayo Memakai Prinsip Bu Ang Busakum Wa'alikum Naruh Ayo Kita Jaga Diri Kita Jaga Keluarga Kita Ya Dari Itu Dari Serangan Jajal Lewat Segala Macem Angkara Murkanya Itu Ini Benar Aduh Anak-anak Kecil Di zaman Sekarang Itu Sebagian Juga Sudah Mulai Bahkan Ada Yang Menyatakan Mereka Ini Untuk Mempengaruhi Agar Orang Menerima LGBT Itu Bahkan Lewat Makanan Yang Laki-laki Kalau Memakan Jajan-jajan Tersebut Dalam Tumpukan Sekian Tahun Akan Mengurangi Sakuatnya Akan Mengurangi Kadar Kualitas Dari Spermatozoanya Dan sebagainya Sehingga Kayak Semacam Fertilitas Yang Dipaksakan Mereka Dipaksa Untuk Lewat Makanan Makanan Itu Yang Laki-laki Itu Hormon Laki-lakinya Jadi Lebih Sedikit Dan Hormon Perempuannya Yang Menjadi Lebih Banyak Sehingga Banyak Laki-laki Yang Mulai Kemayu Mulai Sejak Kecil Menjijikan Iya Demikian Pula Yang Perempuan Banyak Perempuan Yang Kemudian Bertingkah Seperti Laki-laki Mulai Dari Pak Dan Sebagainya Padahal Hadis Padahal Jelas Menyatakan Yang Laki-laki Juga Dilarang Berlagak Dan Menyerupai Perempuan Perempuan Pun Demikian Dilarang Menyerupai Laki-laki Nah Ini Sudah Terjadi Jaman Sekarang Tugas Kita Adalah Memastikan Bahwa Diri Kita Anak Istri Suami Kita Keluarga Kita Tidak Terjerumus Kedalam Rasa Rakus Rasa Haus Akan Dunia Yang Itu Terjadi Di Jamannya Nabi Lut Dimulai Dari Rasa Penasaran Dan Sebagainya Nah Itu Kendalikan Diri Kita Kendalikan Keinginan Kita Kendalikan Segala Macam Pola Hidup Kita Cocokkan Saja Dengan Apa Yang Allah Dan Rasul Tuntunkan Insya Allah Kita Akan Selamat Dunia Sampai Akhirat Tapi Difokusnya Adalah Jagalah Dirimu Dan Keluargamu Tidak Usah Jauh-jauh dulu Tapi Juga Keluarkan Saya rasa Itu Kajian Kita Pada Pagi Hari Ini Semoga Allah Menahmati Kita Dengan Kesehatan Kasman Rahani Dan Kita Dibersamakan Insya Allah Dalam Rahman Rahmin Ya Allah Dan Apa Mas Rahman Izin Tanya Gus Terkini Dengan Surat Al-Baqarah Itu kan Kalau gak salah Ada Walah Hulah Walah Syafa'ah Jadi Tidak ada Persahabatan Dan Tidak ada Syafa'at Nah Disitu kan Kalau secara Mungkin Mutlak Mengartikannya Di akhirat Sama sekali Gak ada Syafa'at Maupun Dari Siapapun Itu Nah Tapi kan Ada beberapa Hadis Yang Kayak bilang Keluarga Itu bisa Bantu Nanti Di akhirat Kemudian Rasulullah Juga bisa Memberikan Syafa'at Kepada Umatnya Itu Bagaimana Gius Terkait Dengan Penjelasan Ayat itu Jadi Hulah Tuala Syafa'ah Itu Tidak ada Pertalian Hulah Itu Pertalian Baik Pertalian Keluarga Atau Pertalian Syafa'at Bawahan Santri Murid Guru Bahkan Nabi Terhadap Pertalian Itu Muncul Dan Bisa Dilakukan Ketika Memang Sejenis Misalnya Rasulullah Diteritakan Bahwa Suatu saat Nanti Umatnya Nabi Nabi Itu Akan Minta Syafa'at Kepada Nabi Masing-masing Lalu Sebagian Besar Itu Minta Kepada Rasulullah Sudah Diberi Syafa'at Tapi Ada Segolongan Orang Yang Sar Mau Minta Syafa'at Kepada Rasulullah Lalu Berbondong-bondong Dan Dipersilahkan Oleh Rasulullah Tapi Ketika Sudah Hampir Dekat Diteguri Allah Siapa Mereka Mereka Umatku Ya Allah Sebentar Kamu Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Sepeninggalmu Mereka Itu Tidak Melaksanakan Dan Pergi Dari Sunnahmu Sebagaimana Larinya Anak Panah Dari Busurnya Mereka Tidak Mengamalkan Ajaran Maka Kata Rasulullah Oh Antum Lai Zami Husus Dicitakan Seperti Mengusir Binatang Ternak Nah Orang-orang Semacam Ini Bisa Dapat Syafat Artinya Syafat Itu Tetap Quran Itu Sama Maknanya Tidak Ada Bertalian Dan Tidak Syafat Syafat Itu Pertolongan Bagaimana Caranya Bisa Dapat Pertolongan Itu Ada Pengecualian Orang-orang Yang Memang Melaksanakan Betul Sunnah Allah Dan Sunnah Rasulnya Al-Quran Dan Hadis Sebenarnya Mereka Mendapat Syafat Itu Ya Karena Kuasa Allah Karena Mereka Ketika Di Dunia Diberi Allah Kemampuan Melaksanakan Sunnah Rasul Sehingga Meskipun Dia Umatnya Nabi Tapi Tidak Pernah Melaksanakan Yang Tidak Bisa Dapat Syafat Maka Disitu Tidak Ada Kan Kalau Sebenarnya Dia Yang Menolong Dirinya Sendiri Karena Di Dunianya Saat Itu Melaksanakan Syafat Sehingga Nanti Diakhir Bisa Mendapat Syafat Demikian Pula Tentang Pertalian Keluarga Anak Dan Istri Semua Akan Berlepas Diri Kurannya Lebih Jelas Tentang Itu Nah Mereka Tidak Bisa Saling Bantu Tidak Ada Orang Satu Yang Bisa Menanggung Beban Orang Yang Lain Ini Untuk Warning Agar Kita Di Dunia Ini Tidak Main Main Istri Harus Beribadah Bersedekah Bermu'amal Sendiri Nanti Tanggung jawabnya Ketika Di dunia Bisa Saling Bantu Cuma Tanggung jawabnya Nanti Diakhir Itu Sama Sehingga Yang Bisa Beri Syafat Itu Aja Ada Beberapa Yang Seperti Memberi Syafat Tapi Seperti Amal Jariah Nanti Yang Bersaksi Di Adapan Allah Itu Kan Memberikan Pertolongan Kemudian Orang-orang Yang Ditolong Ketika Di Dunia Mungkin Nanti Diakhir Terkan Bersaksi Untuk Mengurangi Dosa Anak Yang Berbakti Kepada Orang Tua Misalnya Maka Orang Tuanya Juga Jadi Sebenarnya Bukan Syafat Atau Pertolongan Tapi Apa Yang Menjadi Cermin Apa Yang Sudah Dilakukan Di Dunia Dulu Selain Itu Kajian Pada Pagi Hari Ini Semoga Menjadi Amal Bukan Saja Ilmu Tapi Menjadi Amal Dalam Kehidupan Hari Yang Jelek Menjadi Hal Yang Kita Tinggalkan Sampai Akhir Amin Besok Kita Lipur InsyaAllah Kita Ketemu Lagi Hari Sabtu Kita Libur Dan Baca Al-Kabit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak